Timnas Indonesia keo 1-3 di tangan Jepang dalam matchday pemungkas Grup D Piala Asia 2023. Simak berita lengkapnya lewat News Flash Sports hari ini. Bersama saya Melina Endrasari, inilah dia News Flash Sports lengkapnya. Berita pertama dibuka dengan hasil matchday terakhir Timnas Indonesia melawan Jepang di fase Grup D Piala Asia 2023. Squad racikan Shin Tae-yong gagal membendung perlawanan Samurai Biru dan harus keo dengan skor 1-3 di Stadion Alto Mama pada Rabu 24 Januari 2024. Menilik jalannya laga, Timnas Indonesia memang langsung ditekan oleh Jepang di awal pertandingan. Samurai Biru sudah berhasil membuka keunggulan pada menit ke-6 lewat penalti Ayase Ueda, Usai Jordi Amat melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Skor 1-0 bertahan sampai jeda, tetapi Jepang langsung tancap gas lagi pada menit ke-52 lewat gol ke-2 Ayase Ueda. Justin Hapner tak sengaja mempertegas keunggulan Samurai Biru melalui gol bunuh dirinya di menit ke-88. Sandy Walls coba memperkecil ketertinggalan saat injury time, tetapi aksi itu belum cukup membawa Timnas Indonesia mencegah kemenangan Jepang. Dengan hasil ini, asa merah putih untuk tembus ke babak 16 besar Piala Asia 2023 menjadi kiang tipis. Squad Garuda masih harus menunggu pertandingan di grup lain demi mengetahui potensi lolos lewat jalur peringkat tiga terbaik. Dari Piala Asia, kita bergeser ke gelaran Indonesia Masters 2024. Ganda putri Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti harus angkat koper lebih dulu lantaran dikejutkan wakil Jepang. Sekedari informasi, turnamen BWF World Tour Super 500 di Istora Senaya, Jakarta memang sudah bergulir sejak selasa 23 Jadwari lalu. Sejumlah wakil termasuk Apri Fadia diturunkan demi mencetak prestasi bagi tuan rumah. Sayangnya ganda putri andalan Indonesia justru tersingkir dari pasangan Belanda Deborah Hille Sheryl Sena di babak 32 besar. Apri Fadia kalah dua game langsung dengan 14-21 dan 17-21. Dengan hasil ini, Indonesia tinggal memiliki tiga wakil dari nomor ganda putri yang akan berlaga di babak 16 besar pada Kamis 25 Januari 2024. Last but not least, di berita ketiga ada Mason Greenwood yang meminta agennya untuk mewujudkan transfer impian ke Barcelona usai dibuang oleh Manchester United. Seperti diketahui, Greenwood sedang dipinjamkan oleh MU ke Getafe. Sang pemain cukup betah dan bisa beradaptasi di Spanyol. Dengan dia, tercatat sudah mencetak 5 gol dan 4 asis dari 19 penampilan. Capaian tersebut membuat Greenwood mulai menarik minat beberapa klub besar La Liga tak terkecuali Barcelona. Sang pemain pun dikabarkan punya keinginan yang sama untuk bergabung bersama tim raksasa Spanyol. Alhasil Mason Greenwood, kini tinggal menunggu terjadinya kesepakatan antara Barcelona dengan Manchester United. Pasalnya, Setemmerah masih punya hak memulangkan Greenwood pada akhir musim bergantung pada keputusan investor baru, Sir Jim Ratcliffe. Sahabat liputanam.com, selain rutin ngikuting berita olahraga dengan News Flash 4, kamu juga perlu menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Salah satu yang bisa dilakukan dengan main bola bareng teman-teman kamu pakai libelibol. So, sahabat liputanam.com, itu dia 3 berita hangat dari dunia olahraga hari ini. Jangan lupa saksikan ke News Flash kalau kamu pengen tahu update berita-berita seru lainnya. Saya Melody Andres, hari pamit undur diri. See you next time!